Halo semuanya! Hai! Happy weekend! Kita hari ini jalan-jalan jauh lagi Yeay! Gimana nih kita? Kita pulang kampung Kita lagi di Bogor Weekend food kali ini kita akan ambil Ya kita datang ke siangan hari ini Enggak juga, karena ada satu makanannya Kita incer sama bukanya jam 10 soalnya Iya, cuman kan gak jadi surga kan? Emang gak jadi? Enggak, jam segini mau makan apaan? Ada sih sebenernya cuman takutnya rame Ya oke, anyway Disini ada satu tempat Dia cuman kayak Apa ya sebutan ya? Kayak kontener kecil Iya, small kontener doang Dia menyediakan makanan Apa nih? Jadi tempat yang itu di sebelah Dia deket KFC Pojajaran Deket berenang siang Deket ya eksterminam berenang siang Akhirnya deket banget sama keluar tau Ya makanannya kebap Cuman kebapnya Something unique and special Ini kesukaan aku sih Kayak banyak banget aku racunin ke semua orang Kayak, wah harus coba ini enak banget gitu Oke, penasaran kebapnya kayak gimana? We are Long Journey Production This is Weekend Food Oke, jadi kebap Minangnya itu tuh yang itu Yang apapun benar kuning Buning-buning Nah ternyata tuh Ini salah satu restoran nasi padang legendaris juga di Bogon Not legendaris, cuman udah lama Trio, trio Pajajaran Itu enak dan ternyata Memang mereka joinan Hahaha Pasti enak banget Yuk, kita lihat aja itu Ya, ini dia kebap Minang Actually ini kebap Minang pertama gue sih Hehehe Hehehe Oke Kita unboxing sekarang Tadah Nih kayak gini bukusnya kebap Minang Ini yang rendah Terus kalo Leo tadi pesannya yang Cincang Biar sedikit bertektur Gak cuman daging doang Ada jeruannya Hehehe Ini tuh konsepnya mereka Biar kalo Ini kan deket terminal berenang siang Kalo orang mau makan dan mau pergi di bus Gampang makannya Dan isinya tuh banyak nasi padang Kayak gitu Makan Ya, ini keliatan banget Ngangit sih tadi Sebenernya porsi nasinya Cuman satu mangkok gitu doang Cuman Terlihat padat disitu Jadi kayak Wah ini pas banget sih sebenernya Untuk makan siang namas harapan Brunch mungkin Wow Ini deh Buset Udah abis bu Lapar Lapar anda ya Ternyata Ini Model Breadnya Rotinya Jadi tadi tuh Dia sebelum Di Isi nasi padangnya Dimasukin ke rotinya Si rotinya tuh Di pan Nah Gua pikir kan tadinya Begitu udah diisi Tutup Udah kan Langsung di packaging kan Dibukuskan Ternyata Ternyata enggak Dia taruh lagi Di Di panggang Tapi enggak Di pan Jadi ada Tuh ada grill marknya kan Wah Dan Yang gua suka adalah Dia ngomongnya Enggak pakai tambahan Butter Jadi enggak berminyak Enggak pakai tambahan Mentega lagi Jadi enggak berminyak Si kulitnya Kering Jadi Sekarang Gua coba dulu Penasaran banget Hmm Ada cabai hidupnya Wow Wow Ini bener-bener Konsep nasi padang Tunggu paling Jenis yang pernah gua temuin Gila Karena nasi padang Di mobil Nggak mungkin Tapi pakai ke Pak Minang Mungkin Gila Gila Aku tuh Pas dulu Nggak mungkin Temu ke Pak Minang Sering ke Bogor Aku selalu di ke Pak Minang sih Soalnya easy to go Aku suka nasi padang Terus kayak Mau makan di mobil itu Gampang gitu Cuman Minusnya Aku tetap aja Orangnya agak sedikit kelam sih Jadi agak sedikit jatuh ke Tuhan dikit Tapi kayaknya Mungkin kalau orang kayak Leo Yang lebih Apa ya Rapi Gak akan jatuh sih kayaknya Jadi ternyata dia Nge-buildnya itu Sebenarnya sama Cerah nasi padang Yang biasa kalian beli Nasi Lalu dikasih lauk Dikasih daun singkong Sama dikasih bumbu-bumbu Cuman kalau Tadi punya Jessica Yang rendang Jessica pesan yang rendang Itu ada tambahan mayonaise ternyata Emang semua menu Mereka kasih tambahan mayonaise Tapi itu opsional Opsional Enggak itu Kalau Gue bukan orang yang makan nasi padang Pake mayonaise Jadi gue kayak Kayaknya Daripada mayonaise Pending tambahin kuah karinya deh Dan Ini ditambahin kuah karinya sama Mas ya Thank you banget Ini Wah Enak banget sih Banget Enak pake banget Super 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 Enak banget ini Dan jujur Nah dikaren aku udah pakein mayo Awalnya Aku juga sama kayak si leoni Mikir kayak Hah lu gimana sih padangkan pakein mayonaise Gitu kan Apa rasanya Emang enak gitu kan Tapi karena aku yaudahlah Coba aja gitu kan Gak tau Dan pas aku coba Dia tuh gak mengubah rasa sama sekali Jadi Mungkin pas di tengahnya Cuman dibasa sedikit agak Apa sih Asem mayonaise gitu Cuman Ya udah Gak mengubah banyak rasa Kayaknya Purposenya nambah mayonaise Jadi ternyata Bumbunya dia Sama-sama dia Itu emang sedikit Spice lah Spicy lah Kalau buat gua Jadi berasa lah spicy nya Mungkin karena pakai mayonaise itu Jadi untuk sedikit ngetone down Dia punya rasa spice nya itu Jadi kayak ada rasa Ada rasa manis mayonaise Ada rasa macam-macam gitu Lentakan lagi Oh enggak Oh iya berangkat pang Tiga kali tumpah Cross action Kalau yang cincang Kalian bisa banyak dari warna nasi kita ya Dia tuh bubukannya ngeresak banget sih Hmm Kuat Kayaknya mulai ada 20 ribu Mulai ada yang Telur Tol dadar Terus Cincang 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 di suwir tapi aku kan pernah makan sama papa papa pilihnya ayam bakar tuh ya di suwir enak kok, cuman kalo aku ketika ada rendang aku harus pilih ayam oke jadi ada satu lagi benefit sorry, kalo kalian makan kebap minang kalian makan nasi padang clean aku juga clean, kecuali bajunya ada nasi tumpah oke jadi itu review kita tentang kebap minang kok lu baru ngasih tanya sekarang sih ke gua ke ada makanan sanak itu engga, gua tuh udah bilang dari dulu banget dari pertama kali gua tau ada kebap minang gua langsung kayak ngasih tau ke semua orang yang gua tau dan karena kan gua emang aktif di sosial media karena kurang lagi nih standam story, pasti aku selalu storyin dan ada beberapa temen Bogor aku yang nyobain juga dan emang bilang enak banget akhirnya Leo yang dari Tangerang baru nyobain ke Bogor dari Bogor cuma stay di Tangerang dulu belum ada waktu masih di Bogor ini belum ada baru adanya trio-nya doang jadi apa ya ya lagi-lagi yang gua bilang tadi ini tuh cara yang cukup jenius sih udah bukan pinter lagi untuk nge-pack nasi padang dalam kebap jadi kalian bisa makan kenyang tapi bisa lagi di jalan jadi bener-bener wah efisien banget deh dan rasanya juga gak kalah sama nasi padang lainnya loh kalo ayam bakarnya mah udah ada beli kayaknya gua oke jadi itu dulu review kita tetap kebap minang jadi kita kena ngapain sih sedikit nambahin aja sedikit ngingetin juga kita lagi di Bogor ini ngapain jadi kita ini lagi trip di Bogor jadi gak cuma weekend food kita juga ada staycation ada staycation di Bogor dan nanti kita juga akan ada review tempat lain yang di Bogor ini jadi buat sekarang untuk weekend food kali ini di sini dulu aja sebenarnya sih kita mah kesurutkan cuma udah terlalu siang kita coba lihat nanti kalo misalnya masih ada waktu masih ada yang bisa kita ambil kita akan coba vlogging lagi dari kata jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini karena kita masih akan share video-video baru lagi dan jangan lupa untuk nyalain bell icon supaya kalian dapet notifikasi pada saat kita upload video baru dari kata Lonjenier Production sign out at least for now kalo emm apa sih aku nunggu lagi ya 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 ya